Intro Hingga saat ini belum ada titik temu bagaimana penyelesaian terbaik untuk peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang berat di masa lalu Wacana penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lampau sering menimbulkan kontroversi sosial dan politik di publik karena isunya yang sensitif namun seperti halnya Gus Dur tokoh kita yang satu ini berani bersikap untuk meminta maaf kepada para korban pelanggaran HAM yang berat di masa lalu tentu saja ini menjadi perhatian di Indonesia bahkan dunia untuk pertama kalinya seorang kepala daerah meminta maaf sehubungan dengan kasus yang sensitif tersebut beliau berani mengambil tindakan yang tidak populer untuk memutus lingkaran kebencian dan melepas beban sejarah masa lalu lebih lanjut beliau juga mendeklarasikan kota yang dipimpinnya sebagai kota sadar HAM dan membuat ran HAM daerah tentang mekanisme pemenuhan hak dasar korban pelanggaran HAM hal ini membuat beliau menjadi sahabat habat saksi dan korban untuk itu anugerah Garuda Pelindung sebagai penghargaan tertinggi lembaga pelindungan saksi dan korban akan kami berikan kepada Bapak Haji Rusdimastura selaku mantan wali kota Palu Periode 2005-2010 dan 2010-2015 yang pada tahun 2012 menciptakan inisiatif lokal dalam upaya pemulihan korban pelanggaran HAM yang berat di masa lalu beliau ini sekarang menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tengah untuk itu kami undang Bapak Haji Rusdimastura untuk naik ke atas panggung menerima penghargaan dari kami terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah SWT selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada lembaga pelindungan saksi dan korban atas anugerah penghargaan yang saya terima saat ini sungguh hal ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk berdiri di sini menerima sebuah penghargaan dari LPSK penghargaan ini tentu bukan untuk saya pribadi namun juga milik semua pihak yang telah membantu dan terus bekerja untuk pemulihan korban pelanggaran HAM di Palu Sulawesi Tengah saya juga mempersembahkan penghargaan ini untuk masyarakat Sulawesi Tengah khususnya warga Palu semoga ini bisa simbol kebanggaan kita bersama penghargaan ini akan menjadi medah modal semangat bagi kami untuk memimpin Provinsi Sulawesi Tengah di masa yang akan datang siap bersinergi dengan LPSK untuk melakukan program pemulihan bagi korban tindak pidana bukan hanya korban pelanggaran HAM yang berat namun juga yang lainnya seperti korban terorisme kekerasan dan seksual dan lainnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat ulang tahun kepada LPSK semoga perjuangan kita bersama melahirkan suatu generasi yang tidak terbebani oleh beban sejarah pelanggaran HAM Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih